Terima kasih tahu, keep safe for everyone, kita jalan-jalannya jauh, kecik, 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 iya, mudah-mudahan Tuhan selalu menjaga kita ya, di tengah wabah corona. Halo semuanya, sekarang saya coba lagi untuk berjalan-jalan sore pakai stroller sama Adam, lokasinya sekarang di Erdusur. Dan lihat ini, oh beautiful tree, ya ampun. Dan padahal lagi cakep-cakepnya, cuma lagi ada wabah corona ini ya, jadi mati gaya nih, cuma pakai masker aja sama Kak Coklat. Benar-benar tuh, rapet banget. Mana Adam ya? Adam juga harus nurut ya, ditutupin ya. Ya, ditutupin, tapi dia kadang-kadang dibuka, ditutup, dibuka, ditutup masker. Bukan masker sih, ini apa? Shell. Ya. Semua jalan aku sepi. Dan nyanyi, saya akan menjaga masker. Kita coba jalan keluar sedikit sambil berstrolleran sama Adam. Udah dibuka dia. Udah dibuka maskernya. Disini ada sebuah forest kecil dari rumah, hanya jalan sekitar 15 menit. Dan disebelah sana kuburan, jadi itu forestnya. Di belakang saya juga itu forest. Dan banyak juga orang yang, nggak banyak sih, ada beberapa yang jalan juga sama anjingnya. Ada yang lari juga. Tidak sangat sepi sekali disini kondisinya. Dan memang darurat juga. Cuma ya sedikit melihat keindahan. Pohon cherry yang sedang berbunga. Mudah-mudahan menghilangkan sedikit kestresan. Dari wabah corona ini. Untuk kalian, keep safe. Kita semua berjuang dari virus ini. Semoga dunia kembali aman. Kembali seperti semula kehidupan umat manusia. Jadi kondisi saat ini, di mana orang-orang memang sedang jaga jarak dan menghindari keramaian. Kita sesekali boleh jalan keluar, tapi harus menghindari kontak sama orang sebisa mungkin. Self-distance, social distance maksudnya. Jadi kalau sekiranya ada poin-poin ketemu, jaga jarak aja. Dan kalau untuk 100% kita harus stay di rumah juga gak mungkin. Karena sama anak, bukannya kita gak bisa. Tapi memang kita butuh sedikit jalan keluar untuk cari udara. Mudah-mudahan kita tetap dikasih kesehatan, keselamatan. Dan panjang umur, saya sendiri benar-benar ngerasa dengan adanya virus ini down banget. Takut juga kita sebisa mungkin berusaha menjalankan peraturan pemerintah untuk self-isolation. Dan menjaga kesehatan pastinya, serta berdoa. Semoga kalian pun di sana semuanya terlindungi dan tidak begitu banyak ya korban selanjutnya. Untuk di seluruh dunia, terutama Indonesia juga. So, untuk kalian semua jaga kesehatan, keep safe. Mudah-mudahan kita selalu sehat juga ya. Bye-bye.